subscribe dong subscribe tuh gratis gak perlu bayar ayo ayo cepetan 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 kalau gak subscribe nantinya slow ya iya 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 oke guys selamat selamat sore para netizen dirumah ya si penggung hidupin di pas lah oke kembali lagi bersama saya di channel kegudai live vlog oke oke guys kali ini aku akan bercerita ya ini waktu hujan hujan nih guys di luar nih hujan guys aku akan bikin cerita ya sebelum tuh jangan lupa klik tombol subscribe support channel ini terus untuk upload ya 2 hari sekali ya sorry guys ya ini guys ini cerita tentang apa seorang anak guys dia kan hujan hujan ya guys hujan hujan di rumahnya guys itu main apa prosok-prosok tanah air itu loh gelincir-gelinciran di air gitu nah dan akhirnya timbul apes guys ya itu kakinya keselio guys wah ini sangat bahaya sekali ya nah ini pada suatu hari guys nah di suatu hujan hujan yang lebat kayak sekarang gini guys ada seorang anak bernama Nino ya dia Nino anak laki-laki dia tuh gini guys terus apa dia kan di rumah kan gak ada kesibukan apa-apa ya guys gak maksudnya baterai HPnya habis terus apa terus males makan terus ya pokoknya mau main terus guys nah kan mau keluar guys mau keluar ya takut beledek kan dia kan akhirnya nunggu hujan reda guys nah dan setelah hujan itu reda guys dia tuh pergi ke ano guys hujan hujanan dulu temen-temennya guys banyak ada anak lima namanya Nino terus hujanan main main sepak bola sepak bola tuh sampe hujan hujanan kayak di mana tv-tv itu ya kan ada hujan hujan nya ya nah habis itu guys gini guys si Nino nih guys akhirnya apa kan ada lantai apa ke rumahnya terus habis hujan hujanan sama temennya nih pulang guys ke rumahnya guys nah di rumahnya itu dia apa apa itu dia mau apa idenya tuh muncul guys dari kepalanya guys dia guys nah dia ini gini tuh gak seru kah kalau di rumah terus maunya hujan hujanan tapi wah aku punya ide temen-temen ke temen-temennya temen-temennya kan ikut guys dia pulang ke rumah guys ikut habis itu aku punya ide matanya temen-temennya ide apa no ide apa no ayo kita main prosok-prosokan di lantai gimana prosok-prosokan di lantai itu loh yang gelincir-gelinciran di lantai kan tau kan anak-anak sekarang pasti tau lah kamu pasti main kan ada subscriber aku kan dulu kan nah terus gini guys temen-temennya itu gini guys wah iya iya ayo coba-coba kita main 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 guys main guys si nino ini main guys satu kali pertama nabrak anu guys kursi guys kursi dirumahnya itu ditabrak untungnya kursi plastik guys bukan kursi apa ya besi lah kalau gak kayu ya kalau besi kalau kayu kan ya sakit ya peri sedikit tapi hilang guys terus dia main tetap kursi plastik gak sakit gak sakit gak apa-apa gak apa-apa kok teman-teman ya lanjut lanjut nah lanjut lagi guys main lagi main 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 yang kedua guys jatuh dari itu kan dimana di lantai ini ada pembatasnya kan ya guys ya ada pembatas nah oke kita lanjut lagi ya guys nah dan si nino ini yang kedua guys kan di lantai itu kan pembatasnya kan cuma separuh cuma segini lah mungkin ini lantai ini lantai ya bayangin nih lantai ini pembatasnya guys dia tuh terjun gini miring guys kan ya miring gini swat jatuh guys kena bokongnya sakit guys terus berhenti dulu guys berhenti sekitar 5 menitan terus katanya udah gapapa nino gapapa gapapa katanya nino guys dan main guys nino main lagi guys main dan yang ketiga nih yang apes guys nih si nino nih langsung kakinya kan melekuk bentuk gini guys apa itu melekuk gini guys nah langsung ke wali guys yang ini guys ininya maaf-maaf ya ketinggian akhirnya tuh kebalik klotok gitu ke si leo nah akhirnya gak bisa balik guys disini ke si leo sakit guys namanya anus nangis nino nangis nangis gitu terus ibunya dateng ibunya keluar dari kamar kenapa anus kamu kenapa ini bu saya anus sakit aduh sakit bu gak bisa kembali ibu baginya bu sudah soro se leo dia langsung hujan-hujan gini langsung diantarkan ke sangkal putong guys sangkal putong itu kalau bagi yang gak tau itu guys pijet-pijet tukang urut dulu itu guys nah tukut-tukang tukang urut tapi langsung kembali gitu loh gak kasih leo lagi tapi dikasih obat nah si nino nih dibawa kesana guys kesana sama ibunya terus konsultasi gini pak gini 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 pak habis main apa habis main hujan-hujanan perece-perece tani pesteran terus gini 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 pak akhirnya woyawis diurut sambil diurut tuh guys nino tuh teriak sakit kan dikembalikan lagi lurus gini kan kembalikan lurus lagi sakit terus akhirnya sudah selesai guys urutnya guys urut-urut-urutannya sudah nah nino ini diperban kakinya diperban kasih kayu biar apa mungkin gak anu lagi ya dan akhirnya si nino pulang pulang ke rumah dan menyesal ke semuanya orang tuanya ke teman-temannya juga nyesal wah maafin aku ya aku sudah ngajak kalian terus maksa gak dengerin ngomongan orang tua keluar rumah anu hujan-hujan gini terus ngajak main-main yang gak bener aku maaf ya teman-teman akhirnya teman-temannya oh iya woyawis gak apa-apa aku maafin nah dan nino itu guys akhirnya minta maaf habis itu langsung dia teman-temannya suruh mandi semua pulang nino itu sendiri lagi guys dan dia ya main hp kayak biasanya udah guys karena kakinya itu keselio ya main hp guys itu guys ceritanya guys ya video kali ini guys para netizen di rumah ya itu cerita sedih ya pokoknya jangan apa pesan-pesannya harus dengerin apa kata orang tua ya kalau gak bulu keluar jangan keluar guys wah bahaya guys kalau keluar keluar apes guys ya itu aja cuma pesen-pesennya jangan gitu ya kalau hujan-hujan gini petir-petir gini nah itu ini aku pakai audio kalau gak kalau gak nangkap aku pakai kamera api aja ya sekian dulu video kali ini guys thank you for watching to this video guys tetap semangat dan hashtag di rumah aja jangan keluar aku ingetan lagi bagi para netizen jangan keluar kalau keluar itu yang penting penting aja dan selalu jaga kesehatan soalnya obah covid-19 ini semakin meningkat guys yang kena ini sekarang sudah 6200 kalau 6200 ya 6200 6200 lebih 40 berapa gitu ya aku kurang tahu pasti ya hati-hati ya untuk para netizen di rumah hati-hati kalau keluar kemana-mana kalau kontak dengan orang langsung ya harus pakai masker guys pakai masker habis keluar langsung cuci tangan yang bersih oke semangat bagi para perawat di Indonesia untuk melawan covid-19 semangat kalian adalah pahlawan kami hero super hero kami oke guys sekian dulu video kali ini guys thank you for watching to this video guys saya Tegu Daili Vlog wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye subscribe yeah yeah Sub indo by broth3rmax